oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore untuk sore hari ini bayi es lagi ada di lahan tempat tanaman buah naga golek randu guys nah ini pohon randunya yang mau dikirim sesuai pesanan yang ada di perbatasan jawa tengah nah ini masnya pesan untuk pagar mungkin karena kemarin tanyanya kambing aja kambingnya kayaknya banyak guys dan daunnya ini bisa dibuat makan kambing jadi tunas atau pohon randu ini banyak manfaatnya selain bisa dibuat pagar dibuat tajar tanaman buah naga dan juga buat makan kambing daunnya nah sapi yodoyan nih guys jadi kalau di Banyuwangi memang untuk pakan kambing daun-daunnya ini kondisi pohon randunya dengan ukuran guys ya untuk ukuran 14 cm bulatnya dan panjangnya minimal 14 cm maksimalnya 25 cm bulat memutar guys ya dan panjangnya 160 cm ini lagi dipanggul lagi ini anak buah jokowi guys pasukan wadiluwi jadi tadi ini menggali terus pokoknya jadi kayak gini guys ini kondisi randunya singwis diketoi seperti ini dan ini belum proses pemotongan nanti dipotongi daun-daunnya ini di sisi ini digomulih guys dikasih daun-daunnya guys untuk makan kambing jadi kondisi tungas-tungasnya singrp diketoi singkurung diketoi lexing kono mawis diketoi guys kondisinya seperti ini ayo kita lihat caranya ngetok guys caranya motongi nah ini dengan mas siapa jenengnya mas celuanya luak tapi jenengnya itu siapa ya jokowiwan jokowiwan toh nah ini caranya motongi guys buah jangan masuk pakai ukuran mas iya mas jadi yang agak bengkong dipotong nanti sesuai dengan ukuran pemesanan masuk guys mas lebih pedos mas punya mas ya jawa apa gibas jawa punya jawa mas berarti ini digomulih kan ini iya mas wah ini bolo guys bolo cangkruk guys bolo cangkruk nah oke kawainak jarangnya wes pokoknya eh masuk caranya ini guys oke langsung kasih kamera depan biar agak jelas ini lagi ada di kebun buah naga juga ini pohon-pohon randunya ada di belakang bayu es monggo silahkan nah ini guys ini cara ini tuh geli gitu geli sesuai dengan ukuran diukur jadi kita menyesuaikan baki terkes biar nanti isinya banyak kalau dipanjangin nanti isinya juga sedikit nah menyesuaikan bak terkes agar isinya bisa sampai 2000 batang jadi seperti ini ini dengan ukuran 160 cm pas wes guys gak kedawan juga ke cendekan nah ini kondisinya handur-handur ini nah ini anak buah pak praboy guys ini anak buah pak hahaha pokoknya pasukan medilu wes kerja 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 ini wes seikilah gak kerja wes gak usum ya gak usum gak wes nah ini wes ini wes kondisinya wes kondisinya wes kondisinya wes kondisinya wes dan ini lahannya yang sudah dipotong nah ini sudah dipotongi nah ikut caranya dipotong guys nah daunnya bisa dibuat pakan kambing nah ini oke ikut lo guys kondisi tanaman buah naga yang ada di banyuangi yang pohon randunya ditebangi dengan usia sekitar 1 tahun 8 bulan tidak ada 2 tahun nah ini 1 tahun 8 bulan jadi perkembangannya ya cukup lumayan lah guys nah kondisinya seperti ini jadi ini tadi kan bayi es lagi memotong tunas turus atau pohon randunya untuk ditanam kembali jadi banyak disini masyarakat atau teman-teman yang cari daunnya 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 pohonnya pohon randunya ini untuk makan kambing itu daunnya di atas-atas itu daunnya untuk dibuat makan kambing nah coba nah ini ini ada teman bayu es yang lagi cari daun untuk makan kambing ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini sekitar 40an kambingnya jadi setiap hari itu khusus untuk cari ramban ini Pak Jemangin ini asalnya Malang ini asal Malang ke Banyuwangi karena dapat babon di Banyuwangi merantau merantau di Banyuwangi babonnya oleh di Banyuwangi akhirnya ini ini masalah dulu daunnya guys ini jangan masuk khusus untuk makan kambing ini ini sampai ke sana ini daun-daunnya dan juga pohon buah naganya teman-teman bisa melihat wah seperti ini 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 turus randunya ini ini kondisinya itu nah ini kondisinya oke oke guys jadi itu tadi perbincangan tentang tanaman buah naga atau purus randunya juga dan juga daunnya bisa dimanfaatkan untuk makan kambing dari bayu es semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman bermanfaat bagi kita semua tentunya untuk menjadikan referensi gambaran bahwasannya daun pohon randu itu ternyata juga ada manfaatnya dan tunasnya juga banyak manfaatnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam hormat dari petani buah naga yang ada di Banyuwangi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih